Oke, ini kita masuk ke video contoh soal ya, latihan untuk skill 1 tentang one clause, kalimat ini ya, jadi ini soalnya, teman-teman boleh lihat dulu, coba dikerjain, nanti kita cek jawabannya ya. Satu, nomor dua, oke, jadi itu 10 soal ya, teman-teman kita bahas nomor satu dulu. Oke, mulai dari sini, the North Plate River, blank, 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 from Wyoming into Nebraska, titik. Oke, kalau ketemu soal kayak gini, kayak biasa guys, cari dulu predikatnya, ada nggak di soal predikat? The North Plate River, blah, 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 sampai sini, ada predikat nggak? Tidak ada ya, tidak ada predikat. Maka jawabannya harus ada predikat, jawabannya itu harus predikat. Boleh nggak cari subjek juga di jawaban? Tidak boleh. Kenapa? Karena udah ada subjek, ini ada ciri-ciri, the North Plate River. Ada the depannya, huruf besar depannya, semua nih. Jadi ini subjek, ya. Berarti di sini hanya butuh predikat saja. Cari yang hanya predikat. Kita lihat yang A. Yang A ini it float. Float ini seolah-olah belum jadi predikat, tapi ini ada it depannya itu kan subjek ya. Jadi ini seolah red, salah. Yang B ini predikat murni. Yang C ini flowing, ini bukan predikat ya. Ingat, popping, popping, bukan predikat. Yang D ini aneh-aneh nih. Ada preposisi pula, ya kan. Ini udah jadi ini coret nih. Jadi yang ngaco ini D, C, dan A. Kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar ya. Jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena dia membutuhkan predikat flows. Yang mengalir artinya. Oke. Nah, jadi gitu. Nah, buat teman-teman yang dari dasar belajarannya harus siap kamus ya. Jadi buat ngerjain latihan, teman-teman harus siap kamus. Oke, berikutnya nomor 1 udah oke ya. Kita pindah ke nomor 2. Nomor 2, blank-blank-blank. Biloxi received its name from Ashok's word meaning first people. Cari predikat. Ada nggak predikatnya? Blah-blah-blah-blah disini. Ada predikatnya ya. Predikatnya received. Menerima ya. Menerima. Subjeknya apa? Subjeknya, hmm... Kemungkinan besar sih Biloxi ya. Disini. Kemungkinan besar Biloxi. Tapi, kalau disininya blank, berarti dia butuh komponen penjelas Biloxi gitu. Komponennya tidak boleh ada preposisi ya. Kalaupun ada preposisi, harus ada subjek lagi di belakangnya gitu. Kita lihat. Yang A, the city of ya. Ini kita simpen dulu. Yang B, located in. Berlokasi di Biloxi. Ingat, located in Biloxi ini, located in ini tidak ada komponen subjek ya disini ya. Dia ini preposisi malahan. Jadi, kalau ada preposisi ingat, malah gugur sih Biloxi tidak bisa jadi subjek. Yang C, ini kelebihan subjek. It is. Ada kelebihan predikat juga. Yang D, the tour included Biloxi. Oke. Yang berkemukaan sebenarnya ya adalah A sama D. Tapi, kita lihat tanah asli sekalimatnya. Disini menerima namanya dari kata sioks ya. Yang berarti orang pertama. Nah, berarti sebenarnya ngomongin kota. Kota Biloxi. Jadi, jawabannya adalah yang A. The city of Biloxi. Sebuah kota. Kota Biloxi. Menerima namanya gitu ya. Jadi, butuh subjek utamanya adalah the city. The city ini subjek utamanya. Loh, Biloxi bukan subjek ya? Iya, ternyata. Karena dia muncul setelah preposisi of. The city of Biloxi. Jadi, jawabannya adalah yang A ya. Ingat, jadi boleh dalam bentuk seperti ini. Namanya noun phrase ya. Prasa kata benda. Jadi, kata benda subjek itu tidak melulu kata tunggal ya. Bisa nanti dia berbentuk perasa. Bisa dua kata, bisa tiga kata, dan seterusnya. Oke, jadi itu jawabannya yang nomor dua adalah A. Buat yang jawabannya benar, selamat. Yang belum benar, nggak apa-apa ya. Kita lihat yang lagi. Nomor tiga. Silahkan dijawab. Sudah dijawab ya. Kita lihat dulu predikatnya. Ada nggak di sini? Predikatnya bla bla bla. Nggak ada guys. Di sini nggak ada predikat. Sehingga kalau nggak ada predikat, berarti dia butuh predikat. Subjeknya ada nggak? Ada. Subjeknya adalah ini ya. E pride. E pride. Ada E depannya. Lah, lions boleh nggak jadi predikat? Kan kata benda boleh. Tapi ingat, lions muncul setelah preposisi of. Hati-hati ya. Jadi, subjek utamanya bukanlah lions. Tapi, e pride. Pride-nya ini ya. Jadi, gitu. Cara nganalisa mana subjek utamanya adalah ini. Karena dia muncul sebelum preposisi. Yang ada predikat mana nih? A, B, C, D. Yang ada predikat adalah A ya. Can. Ingat modal. Pasti dia predikat. Yang C juga contain predikat. Yang B ini kelebihan subjek. Ya, predikat kelebihan subjek. Yang D ini verb ink. Verb ink ini adalah bentuk partisipal ya. Dia bukan predikat. Ingat. Verb ink bukan predikat. Predikat itu hanya kata kerja seperti ini. Atau kata kerja yang berupa modal. Seperti ini. Nah, kalau udah begini. Coret yang B sama D. Opsinya antara A sama C. Nah, teman-teman pilih aja mana A sama C. Kalau sudah. Oke. Sebelumnya gini ya. Saya mau kasih tau dulu. Untuk ngejawab soal TOEFL itu ada dua trick. Yang pertama, kalian bisa jawab pakai analitik. Yang kedua, pakai intuitif. Jadi, kalau teman-teman intuitif. Biasanya karena dari kecil udah biasa pakai bahasa Inggris ya. Nonton video bahasa Inggris. Atau dengar lagu bahasa Inggris. Sehingga teman-teman bisa pakai intuisi jawabnya. Tapi, kadang kita juga harus butuh analisa ya. Kayak gini nih. Analisa nih. Jadi, teman-teman benar-benar mengartikan kalimat per kalimat. Atau kata per kata. Nah, kata ini, kalimat ini. Apprite di sini kan sekelompok ya. Sekelompok singa. Bisa. Nah, harusnya gini dia harusnya. Bisa. Konten itu mengandung. Tapi bukan mengandung hamil lah. Maksudnya gini. Terdiri dari gitu. Seperti kensis gitu ya. Ya, oke. Sekelompok singa itu bisa mencapai sekitar 40 singa-singa gitu ya. Bukan mengandung singa-singa saja, tapi bisa mengandung lebih dari 40 singa-singa. Apa ya padanya katanya ya? Konten di sini ya. Ya, kurang lebih gitu lah ya. Jadi, misalnya gini konten itu. Makanan ini mengandung ini. Di dalam ini terkandung ini. Konten gitu. Di dalamnya itu ada apa aja gitu. Oke, gitu ya. Jadi, di sini kita nggak jawab dengan konten saja, tapi kita butuh modal can di sini. Can ini katanya bisa ya. Bisa mengandung lebih dari 40 singa gitu ya. Singa-singa gitu. Jadi, bukan cuma konten. Jadi, kalau teman-teman ada yang nemuin padanan yang katanya, tolongin saya dong. Di kolom komen ya. Maksudnya apa nih? Padanan kata konten dalam bahasa Indonesia di sini. Tapi, teman-teman ngerti lah ya. Jadi, sekelompok singa itu bisa mengandung lebih dari 40 singa-singa. Termasuk 1 hingga 3 pejantan, beberapa betina, dan anak-anaknya. Itu kaps. Itu khusus buat menyebut anak-anak singa itu kaps ya. Oke. Berikutnya, nomor 4. Nomor 4. Blank-blank-blank. Tee plants are small and white. Nah, kita lihat. Predikatnya ada ya. Are. Kalau ada-ada predikat, berarti subjeknya di sebelah kirinya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau subjeknya adalah tiplank, artinya adalah pohon teh. Apakah pohon teh itu kecil dan putih? Tidak ya. Tidak. Bukan. Jadi, bukan pohon teh inilah subjeknya. Berarti dia butuh subjek lain yang akhirnya mengandung preposisi. Kita lihat. Kalau de saja, berarti subjek utamanya adalah yang tiplank. The tiplank. Salah berarti. Yang B, on the tiplank juga salah. Yang C, having. Ini juga salah. Having flowers. Yang benar adalah yang D. The flowers of the. Bunga-bunga dari pohon teh. Oke. Bunga-bunga dari pohon teh. Lihat predikatnya. R ini buat subjek yang banyak. Subjek banyak. Kesuai, kan? Kesuai. Flowers. Malah kalau tiplank saja, salah. Karena apa? Ini kan nggak pakai S ya. Karena ini nggak pakai S, jadi salah ini predikat. Jadi, bukan ini ya. Jadi, predikatnya adalah. Sorry. Subjeknya adalah the flowers of the tiplank. Gitu. Oke. Lanjut. Nomor lima. The tetrasilin, koma, blank-blank-blank, antibiotik. Kita lihat predikatnya mana? Predikatnya adalah R. Sudah ada R ya. Predikatnya. Subjeknya apa? Lihat. Subjeknya tidak boleh ada di dalam. Di pisah satu koma. Ini kan satu koma. Berarti tidak mungkin di sini subjeknya ya. Tidak mungkin di sini. Subjeknya harus dua koma setelahnya. Satu. Dua. Berarti ini ya subjeknya. Berarti subjek ada. Predikat ada. Berarti di sini hanya butuh apa? Iya. A positif. Ingat. A positif diantepit oleh dua koma. Mana A positif yang tepat buat soal nomor lima? Yang A. A positif itu tidak boleh ada predikat. Ini predikat. Salah. Being a family. Ini salah juga. Ini salah. Karena being a family antibiotics. Salah. Yang A. A family of antibiotics. Ini boleh. Yang D. Their family. Ya ada predikat. Salah ya. Jadi yang benar adalah yang C. Jadi jawabannya harus setara dengan si tetrasilin. Apa sih yang sesuai dengan tetrasilin? Yaitu ini. Keluarga antibiotics ya. Tetrasilin itu adalah bagian dari keluarga antibiotics. Gitu. Oke. Itu lima soal. Masih kuat. Kuat lima soal berikutnya langsung ya. Kita ke lima soal berikutnya. Oke. Nomor enam. Any possible academic assistance from taking stimulants. Blank-blank marginal at best. Ada predikat nggak disini? Any possible academic assistance. Nggak ada ya. Taking ini bukan predikat. Karena dia verping. Tidak ada to be. Nggak ada predikat. Blank disini berarti hanya butuh predikat. Ada subjek? Boleh subjek nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena any disini udah ciri-ciri subjek juga ya. Any possible academic assistance. Oke. Ini subjeknya. Berarti dia hanya butuh predikat. Mana yang cuma ada predikat? C ya. C jawabannya. Yang A salah karena ada kelebihan subjek. Yang B salah karena ada there. Bentuk invert. Dexplatif. Kita nggak butuh. Yang D ini bukan predikat ya. Jadi predikat adalah yang C. Oke. Sudah betul berapa teman-teman? Cementerian betul semua ya. Oke. Nomor tujuh. Henry Adams. Born in Boston. Koma. Blank-blank-blank. Famous as historian and novelist. Ada predikat nggak? Ayo. Ini predikat salah ya. Kalau teman-teman bilang ini predikat salah. Born itu verb 3. Oke. Born itu verb 3. Dia bukan predikat. Lagi pula dia dipisah satu koma nih sama sih. Berarti nggak mungkin ini predikat. Ini subjek jelas ya. Subjek. Ini koma. Koma. Berarti di sini harus predikat. Karena di sini nggak ada predikat. Maka di sini harus ada predikat. Nah cari yang cuma predikat. Murni predikat. Yang murni predikat itu adalah yang A ya. Became. Became itu verb 2. Kalau verb 2 pasti predikat. Yang D kelebihan N. Nggak perlu. Nggak butuh N. Di sini. Yang C. Hewes. Jadi buang yang nggak perlu. Nggak perlu ya. Yang udah ada komponen subjek. Udah ada subjek. Ini kan subjek lagi. Nanti kelebihan subjek. Yang D juga aduh ini ada konjungsi. Ada subjek. Salah ya. Jadi sesederhana itu aja guys. Kalau teman-teman lihat ada yang kosong. Karena kosong itu adalah bentuknya. Salah satu komponen dari kalimat yang hilang. Maka cari dia aja yang dijawabannya itu. Jangan cari yang lagi. Itu ya. Oke nomor 8. The major cause. Blah-blah-blah. Sampai earth. Ada predikat nggak? Ada di sini. Nggak ada ya. Nggak ada predikat sama sekali di sini guys. Jadi teman-teman hanya butuh predikat. Cari predikat. Yang ada predikat. Yang nggak ada predikat eliminasi. Yang A ada predikat. Ada. R. Yang B ada predikat. Ada. Is. Yang C ada predikat. Nggak ada. Yang B nggak ada. Berarti antara A sama B. Sekarang kita fokus A sama B. Lihat. Subjeknya ada berapa? The major cause. The major cause. Cause di sini seolah-olah bisa jadi predikat guys. Menyebabkannya. Tapi. Perhatiin. Major di sini subjek bukan? Bukan. Major di sini adalah adjektif. Kata sifat yang menjelaskan cause. Cause itu selain sebagai sebuah kata kerja. Dalam kampus. Kalau teman-teman cek di Cambridge. Dia juga artinya adalah penyebab. Penyebab itu kata benda loh. Jadi dia adalah subjek. Sehingga penyebab utama. Major itu utama. Penyebab utama. Penyebab utama. Satu ya. Berarti kan nggak pakai S kan. Maka cari predikatnya yang predikat satu. Sehingga antara A sama B. Yang ini kan R. Ya. Yang ini is. Yang ini R. Yang ini is. Maka jawabannya adalah yang is. Ya. Bukannya R. Bro. Kata ini subjeknya yang tight. Oh yang nggak bisa guys. Nggak bisa. Kalau teman-teman perhatiin yang A. Ini the ocean tight. Ini seolah-olah jadi subjek sendiri kan. Nah. Kalau ada dua frasa. Ini kan frasa. Satu frasa. Ini satu frasa. Kalau misalnya kalian gabungin dua frasa ini. Dia harus dipisah sama satu preposisi. Nah. Nggak ada preposisi juga nggak boleh. Ya. Salah. Nah. Ini ada preposisi nih. Jadi the major cause of ocean tight is. Jadi jawabannya gitu ya. Oke. Bener-bener jawabannya. Yang bolong-bener nggak apa-apa. Ntar kita lagi-lagi ya. Yuk. Nomor 9. Semangat. 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 Yuk. Bisa yuk. Bisa. 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 Nomor 9. Still a novelty. Sampai rich. Novelty in the late 19th century. Koma. Blank-blank. Limited to the rich. Oke. Kita lihat nih. Limited. Limited. Ini predikat bukan? Tahan dulu ya. Tahan dulu. Kita lihat dulu subjeknya. Ada subjek nggak? Ada koma nih. Hati-hati ada koma. Berarti disini still. A novelty still disini adalah preposisi kali ya. Jadi dia nggak bisa jadi subjek nih. A novelty in the late 19th century. Ini mungkin dia hanya preposisi nih. Dari still sampai century. Berarti ini kita nggak lepaskan dari struktur kalimat. Maka dia kita lihat dari sini aja. Kita butuh subjek berarti. Kita butuh subjek. Nah kalau kita butuh subjek. Berarti jawabannya adalah. Yang mana nih? Oke. Kita lihat ya. Ini prep 3. Kemungkinan besar dia boleh jadi predikat. Kalau ada to be. Sedangkan ini kita berarti cari to be nih. Di jawabannya. Tapi kalau cuma kayak to be doang. Di jawabannya nggak salah ya. Karena dia langsung predikat disini. Sedangkan nggak ada subjeknya. Sedangkan kalau teman-teman taruh predikat disini. Dan berarti kalian taruh subjek disini. Salah berarti ya. Yang B. Was photography sama kayak A. Salah. A B salah. Yang C. It was photography limited to the beach. Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Karena nanti kalau kalian jawabannya yang C. Wasnya disini nggak menjelaskan limited. Nggak berpasangan sama limited. Tapi dia menjadi predikat bagi complement photography. Salah ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi subjeknya adalah photography. Predikatnya adalah was. Photography was limited to the beach. Oke. Gitu ya. Agak kompleks. Tapi ya. Ya ini saya kasih soal-soal yang. Saya ambil soal-soal yang agak variatif aja. Jadi dari skill 1 ini. Biar teman-teman. Ini pengertaan yang agak sedikit komprehensif lah. Untuk menjawab skill dasar ini ya. Jadi. Oh ya. Skill 1 ini 20% loh guys. Dari soal structure kemungkinan besar dia akan sering muncul ya. Jadi teman-teman kuasai aja tentang komponen satu kalimat. Gini subjek predikat, subjek predikat. Sesuai subjek predikat. Nomor 10. Terakhir ya. Ada yang udah punya jawabannya. Kita lihat kan. Kalimat ini kita cari dulu predikatnya. The computerized map of the freeways using information. Using di sini-sini. Bukan. Bukan. Karena dia verb ini. Information gather. Gather verb 3. Ya. Bukan juga. Karena gak ada tuh di depan. Sensor embedded. Embedded in the pavement juga bukan ini. Karena dia. Gini guys. Kalau ada verb 3, ada verb EDED. Terus belakangnya ada preposisi. Kemungkinan besar dia verb 3 ya. Jadi dia. Cuekin aja. On a local cable channel. During rush hours. On ini gak ada ya. Gak ada predikat sama sekali disini. Ya. Gak ada predikat sama sekali. Berarti disini butuh predikat. Ya. Kita lihat. Antara A. B, C, D. Yang predikat. Air. Di sini bisa. Boleh. Air itu kan sebenarnya udara ya. Udara. Tapi disini artinya bukan udara. Sebuah kata benda. Tapi mengudara. Gak gitu ya. Kita lihat. Yang B. Ering. Veping. Salah. Ingat. Veping. Tidak ada tubinya. Salah. Yang C. Air saja. Kita lihat nanti. Yang D. Cue. Ada two. Ingat. Vep. Itu tidak boleh. Predikat tidak boleh. Di depannya ada two. Kalau ada two infinitif. Kayak gini. Dia bukanlah predikat. Ya. Oke. Berarti kita eliminasi B sama D. Antara A sama C. Kita lihat. Subjek utamanya. Kalau udah ketemu. Lihat subjek utamanya apa. A computerized map of. Oke. Udah ada preposisi disini. Kepotong disini ya. Berarti udah. Rangkaian ini. Ini hanya pelengkap subjek saja. Subjek utamanya berarti adalah. Yang pertama kali muncul sebelum preposisi. Nah preposisi disini. Tetap berhenti disini. Berarti rangkaian subjek utamanya. Mulai dari E sampai map. A computerized map. Ada A ya. Ada E disini. E disini ciri-ciri subjek. Artinya sebuah. Nah kalau sebuah artinya satu apa banyak? Satu ya. Kalau subjeknya satu. Berarti predikatnya tidak boleh pakai. Eh sorry. Kalau predikatnya subjeknya satu. Berarti predikatnya pakai S. Kalau subjeknya banyak. Predikatnya tidak boleh pakai S. Karena subjeknya satu. Maka jawabannya pakai S. Predikatnya. Mana jawaban yang pakai S? Yang A. Oke. Selamat buat yang udah bener semua. Buat yang belum. Gak apa-apa guys. Luangkan waktumu. Satu hari minimal satu jam. Buat belajar TOEFL. Di plan aja. Pakai planner. Kalau teman-teman punya waktu satu bulan. Buat mau tes TOEFL. Silahkan belajar mandiri di rumah. Ikuti series videonya. Jangan dipaksa tapi belajarnya. Jangan tidur. Satu hari belajar lima skill dengan. Satu hari satu skill aja. Biar bisa ngerjain yang lainnya juga. Dan ngasih waktu otak. Buat merefresh. Supaya mengedap. Dan jadi pemerhatian yang diperhensi. Thank you guys for watching. Belum dan bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Video skill 2 ya. Mudah-mudahan kesehatan selalu. Jaga kesehatan. Jaga mimpinya. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye. Ciao.